Jalan berlubang sebagai akses bagi warga masyarakat kampung Kalongsawa rusak parah hingga pohon pisang tumbuh. Warga kesal dan merasa dianakdirikan oleh Pemdes Kalongsawa, Kecamatan Jasinga. Sehingga warga terpaksa ontrok kantor desa dan melakukan aksi demo, serta menyegal kantor desa. Sementara itu, Sugito Sekdes Kalongsawa mengatakan perbaikan jalan Kalongsawa sudah masuk dalam ajuan di pertengahan tahun ini dengan anggaran samisade. Beginilah infrastruktur jalan di kampung Kalongsawa, desa Kalongsawa, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Jalan desa tersebut hampir dua tahun tak pernah diperhatikan oleh Pemdes Kalongsawa. Warga masyarakat kecewa dan menanami dengan pohon pisang di jalan rusak. Merasa dianakdirikan dan usulan tidak pernah ditanggapi oleh Pemdes Kalongsawa, sekitar 100 warga masyarakat ontrok dan memasang tuntutan ke kantor desa Kalongsawa. Tiga tuntutan warga kampung Kalongsawa diantaranya perbaikan infrastruktur jalan, irigasi pesawahan, dan bantaran kalijirurian. Aksi demo warga kampung Kalongsawa ke kantor desa ini menyampaikan ketiga tuntutan tersebut, terutama jalan sebagai akses mobilitas segera diperbaiki. Pasalnya, aktivitas warga terganggu akibat jalan yang rusak parah. Ini maksud dan tujuan ini apa sih, yang ingin pesan, yang ingin disampaikan? Ini saya ingin membangunkan jalan ke akses keluarnya masuk kampung Kalongsawa, seperti itu. Memang selama ini perhatian dari pemerintahan desa seperti apa? Untuk saat ini saya melihat dari pemerintahan desa tidak ada perhatian ya? Harapan A ke depan bagaimana? Depan untuk saya sih untuk diperhatikan selanjutnya untuk kampung Kalongsawa dan kampung-kampung lainnya. Saya jelaskan, tadi masyarakat datang ke situ hanya sebagian masyarakat kampung Kalongsawa ya, bukan masyarakat desa Kalongsawa ya. Kebetulan namanya sama. Jadi kampung Kalongsawa itu mereka menyampaikan aspirasi. Pertama, perihal jalan desa yang mengarah ke kampung Kalongsawa itu memang setelah saya cek juga tadi rusak, rusak parah lah gitu ya. Mungkin jangankan orang jalan kaki kita menggunakan motor pun harus memilih jalan yang bagus. Dan tidak ada artinya hal-hal yang lain. Cuma itu saja mungkin ada beberapa bagian juga paling seperti irigasi dan bantaran kalitsidurian. Bantaran kalitsidurian. Jadi kebetulan ketiga poin tersebut itu memang adanya di kampung Kalongsawa itu. Termasuk jalan, irigasi, mengairi sawah-sawah yang ada terutama yang terbesarnya lah ke persawahan yang ada di kampung Kalongsawa. Sementara itu dikatakan Sekdes Kalongsawa, Sugito, Pemdes Kalongsawa telah merealisasikan usulan perbaikan jalan kampung Kalongsawa di pertengahan tahun ini dengan menggunakan bantuan keuangan 1 miliar satu desa. Tadi ada warga kita, desa Kalongsawa, di kampung Kalongsawa sendiri. Ada kurang lebih mungkin ya 75 orang sampai 100 orang datang ke desa. Yang mana beliau menyampaikan, menanyakan kepada khususnya aparat untuk pemerintah desa tentang keberadaan jalan di Kalongsawa yang rusak sampai saat ini. Terus bagaimana untuk selanjutnya? Jadi saya sampaikan bahwa untuk jalan di desa Kalongsawa yang itu sudah dianggarkan di anggaran Samisade di tahun 2022. Itu nanti kalau sawah sama paru sapi kurang lebihnya hampir 1.500 meter lebih belum kegiatannya. Di tahun 2022 di anggaran Samisade. Kelihatan mereka juga mengerti, memahami bahwa itu akan dianggarkan. Cuman waktunya saya sendiri belum bisa matikan di bulan berapa, hanya ancar-ancar saja di pertengahan 2022. Dari Jasinga, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.